Oh jadi gue tuh ada di keluarga ini cuman bawa sial ya buat keluarga gue. Gue tuh ada di keluarga ini cuman jadi diban ya buat bokap nyokap gue. Itu kan gambar diri yang di twist sama dunia kan. Di twist sama dunia bahwa kita tuh gak berharga. Maaf, gambar diri itu maksudnya apa ya kalo misalnya boleh definisiin gambar diri. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hey guys jadi masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan bersama tetangga kita Amanda Zevanya. Nah tapi sebelum gue lanjut gue pengen ingetin kalian kalo misalnya kalian belum klik subscribe please do subscribe channel Daniel Mananta Network. Karena subscribe kalian ini berarti banget buat kita semua khususnya tim-tim produksi kita juga. Dan buat kita terus membuat konten-konten yang bisa menginspirasi kalian memberikan harapan baru dan memberikan semangat baru buat kalian. Langsung aja balik lagi ke Amanda. Man maksudnya mungkin yang lagi nonton pun juga mendapatkan revelation yang sama misalnya baru pencerahan juga gitu ya yang sama gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu udah sering banget kalo misalnya denger wah Tuhan itu maha cinta, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, Tuhan itu mencintai dunia dan segala isinya. Tapi ketika kita ngerubah Tuhan mencintai aku. Ya. Satu, aku. Bukan dunia, bukan kami, bukan Tuhan mencintai kami. Umat manusia. Atau umat manusia. You know, no no Tuhan mencintai aku. Begitu itu klik gitu ya di hati lu gitu. Kalo misalnya ya ya Tuhan cintain gue apa adanya biarpun dengan segala kerusakan-kerusakan gue dan biarpun temen-temen gue pada bilang gue ini gak di sampah misalnya seperti itu. Tapi Tuhan gak pernah ngeliat gue ini sebagai sampah gitu. Dan maksudnya itu segitunya Tuhan kayak pengen mempunyai personal relationship gitu. Karena sekarang ini banyak banget pesan-pesan yang bilang ya Tuhan itu udah mencintai kita semua tapi belum tentu dia suka sama lu. Itu kan kayaknya you know karena lu ini masih dosa nih you know. Nah jadi mungkin dari cerita Amanda disini kita bisa belajar juga bahwa ketika kita mempunyai pemikiran bahwa no no Tuhan mencintai semua karena dia adalah cinta. Ya. Tapi yang dia paling sayang dan dia yang sangat cinta itu adalah lu gitu sendiri gitu. Dan gue pikir ya lu bisa nangis lu bisa sampe ada perubahan tersebut dan disitu mungkin lu bisa ngerubah ini lu ya apa jati diri lu juga kali ya. Ya ya itu yang mulihin gambar diri gue sih. Gambar diri lu. Ya itu memulihkan gambar diri gue. Maaf gambar diri itu maksudnya apa ya kalo misalnya boleh definisiin gambar diri. Kalo senangkepnya gue ya itu ya how you see yourself. Bagaimana cara lu menggambarkan diri lu sendiri. Menggambarkan diri lu sendiri kayak gue sekarang gue bilang diri gue berharga. Tapi banyak orang kan kayak gue gak layak dicintai. Misalnya putus cinta aja terus bilang kayak gue gak pantas dicintai lagi ya. Ya. Atau apa gitu segala macem. Atau mungkin masa lalunya buruk kayak mungkin pernah jatuh ke pergaulan yang salah atau apa segala macem. Terus ngerasa kayak lu gak layak lagi untuk dikasihi sama orang tua lu. Atau mungkin ada loh orang tua yang kayak ah lu anak gak tau diuntung lu, anak gak tau diri lu gitu segala macem. Ini anak bosial lah atau ya. Itu kan nempel di kepala kan. Oh jadi gue tuh ada di keluarga ini cuman bosial ya buat keluarga gue. Gue tuh ada di keluarga ini cuman jadi beban ya buat bokap nyokap gue. Itu kan gambar diri yang di twist sama dunia kan. Di twist sama dunia bahwa kita tuh gak berharga. Karena gini loh Den, ketika kita ngerasa kita punya gambar diri yang salah ya. Kita gak sadar kita dicintai, kita gak sadar kita berharga banget di hadapan Tuhan ya. Itu tuh gampang banget loh buat di twist sama nilai-nilai yang dimasukin sama dunia gitu. Buat kayak ya pergaulan yang salah lah terus juga. Nilai-nilai dunia itu maksudnya apa ya? Misalnya gini nih oke gue langsung kita real aja gitu ya. Sekarang ini yang lagi nonton pun juga gue mungkin pengen tanya sama kalian gitu. Kira-kira gambar diri kalian saat ini apa sih? Bagaimana cara, kira-kira di otak lu di pemikiran lu saat ini gitu ya. Bagaimana kira-kira orang-orang di sekitar lu menggambarkan tentang diri lu. Di otak lu, belum tentu bener. Tapi lu mungkin ada pemikiran kayak hmm kalo nyokap gue aduh dia pasti bakal bilang kalo gue ini. Kalo misalnya temen-temen gue si A gitu ya dia pasti bakal bilang gue ini orangnya. You know dan itu adalah cara lu menggambarkan diri lu. Tapi sekarang lu pikirin gimana kalo misalnya Tuhan menggambarkan diri lu gitu. Tapi bukan Tuhan yang digambarkan oleh orang lain juga nih. Karena banyak orang juga mempunyai image twisted tentang Tuhan gitu. Kayak tadi kita sempet ngobrolnya juga sebelum kita syuting. Dimana waktu kecil gue makan gak dihabisin. Tuhan marah. Tuhan marah lu nanti kalo gak dihabisin. Oh kamu gak ke tempat ibadah, Tuhan nanti hukum kamu lu. Jadi Tuhan maha penghukum. Coba kalo misalnya kita bener-bener melihat dengan kacamata Tuhan maha pengasih dan penyayang. Tuhan yang bener-bener maha pemaaf. Tuhan yang dia kayak mencintai lu apa adanya. Karena dia ngerti banget kita ini adalah manusia dengan penuh dengan kesalahan. Udah sering banget berdosa dan dia juga ngertiin itu. Bagaimana tuh dia menggambarkan diri lu saat ini. Apakah dia akan tersenyum? Apakah di otak lu dia lagi tersenyum sama lu? Atau dia lagi pengen nyamber lu pake geledek. Penggambaran dirinya kayak gimana gitu kan. Iya. Tapi nilai-nilai dunia tadi yang lu ngomongin itu berarti apa yang temen-temen lu ngomongin soal lu gitu. Iya. Kayak temen gue bilang dicerpen kan. Dia bilang yang dia gambar dicerpen tuh kayak si Monde ini tuh cewek yang jelek banget. Yang jatuh cinta sama pangeran yang keren gitu. Terus kayak apa ya. Ya kalo yang dari pengalaman gue sih kayak digambarin kalo jadi seorang cewek itu. Kalo mau dibilang cantik lu mesti punya kulit yang putih. Badan yang langsing rambut panjang dan lain-lain. Kayaknya tergerai sempurna kayak prinses-prinses kayak Disney Princess gitu. Ya itu yang gambar diri yang pada saat itu gue terima gitu. Hari ini gue ngeliat badan lu langsing kulit lu putih dan rambut lu panjang. Gue jadi standar masyarakat ya ternyata. Karena gue jadi standar media. Secara tidak sadar. Tapi gak juga sebenernya gue kayak gini. Pertama gue olahraga sekarang. Jadi gini loh Dan. Kalo buat gue ya lo mengasihi diri lo tuh bukan lo ngubah diri lo. Tapi lo menjaga diri lo, lo jaga badan lo gitu. Sekarang kalo gue ya kalo buat gue. Gue punya badan begini gue dibilang kurus sebenernya gak juga. Gue gak pake size XS men gue pake M. Oke. Gitu. Tapi gue olahraga. Gue olahraga buat apa sih tujuan gue bukan buat kurus sebenernya tujuan utama gue. Buat sehat. Gue panjang umur gue mau sehat gue gak mau tiba-tiba gue konyol gitu kan. Tiba-tiba kolesterol gue tinggi dan lain-lain. Right. Terus rambut panjang kenapa gue berramut panjang? Karena laki gue gak ngasih rambut pendek. Dia bilang ntar juga kamu nyesel. Dan juga karena kalo gue ngerasa karena kerjaan gue. Right. Supaya rambut bisa diapapain. Kalo rambut pendek lebih terbatas mungkin hair do nya. Right. Udah kayak gitu sih. Right. Terus juga gue dibilang putih juga enggak. Gue sekarang terlihat lebih bersih. Karena gue udah jarang aktivitas outdoor kayak waktu sekolah. Terus skincare. Tapi ini semua terjadi ketika lu mulai menerima diri lu sendiri. Ya. Dan lu bisa menerima diri lu sendiri. Karena lu ngerasa diterima oleh Tuhan. Apa adanya gitu kan. Sehingga akhirnya gambar diri lu sedikit demi sedikit udah mulai. Pulih. Pulih ya dipulihkan gitu ya. So ini terjadi setelah Miss Indonesia atau sebelum Miss Indonesia? Sebenernya sebelum. Ooh. Sebelum Miss Indo sebelum sebenernya. Karena kalo engga gue gak akan pede ikut Miss Indo deh. Wow. Gue akan ngerasa gue ikut Miss Indo cuman buat mempermalukan diri gue sendiri. Seperti waktu gue ikut Gatsham. Iya atau kalo misalnya lu menang lu akan mempermalukan semua orang di sekitar lu. Iya. Yang tadi gue bilang motivasinya salah gitu kan. Karena lu ikutan penuh dengan dendam. Iya. Dan maksud gue ya mungkin emang ada bagusnya juga Tuhan itu apa ya. Memperbaikin lu sendiri akhirnya diperbaikin dulu. Dipulihkan dulu gambar dirinya baru diizinkan untuk Miss Indonesia. Miss Indonesia right. Kalo engga ya banyak banget sih yang gue ngeliat ya. Orang-orang yang hatinya masih pahit tapi dia diberikan kekuasaan sama uang. Gue pikir buah-buah dari hasil tersebut gitu ya itu gak sehat banget sih. Iya, iya. Betul. Apalagi kayak sekarang juga ya dengan adanya sosial media. Waktu jaman gue Gatsham segala macem kan sosmed belum sebesar sekarang ya. Ada tapi kayak cuman terbatas banget orang-orangnya. Terus juga gak segede. Kayak jaman masih friendster deh kayaknya dulu tuh. Iya. Dengan sekarang kayak orang tuh kayak men-define lu worthnya lu tuh dari apa sih? Dari engagement rate lu. Iya. Dari likes yang lu dapet. Dari followers lu berapa. Viewers lu berapa. Kayaknya lu di labelin lu tuh sukses lu berhasil dengan angka-angka itu gitu. Betul. Padahal sebenernya kayak Tuhan gak peduli lagi lu punya followers berapa gitu. Dia sayang sama lu apa adanya lu gitu. Sangat bagus. Gue selalu bilang ke diri gue sendiri gitu ya. Lebih baik mendapatkan satu like dari Tuhan daripada mendapatkan 100 ribu likes dari Alay. Tapi gak tau kenapa gak banyak orang yang setuju sama itu ya. Mereka karena tetap engagement tuh penting juga gitu. Engagement penting buat klien dan buat cuan. Tapi balik lagi ke setelah lu di Miss Indonesia akhirnya lu udah mulai mendapatkan kerjaan sebagai presenter dan lain-lain gitu ya. Dan disitu apa yang terjadi pada hidup lu gitu. Lu kayaknya. How do you like fame? How do you like being famous? Atau how was the competition di entertainment sendiri? Apalagi di ini ya beauty pageant gitu. Karena gue tau kadang-kadang beauty pageant tuh banyak dengan rasa insecure. Banyak rasa yang kayak oke ini kalo misalnya dia menang gue gak laku lagi dong. Atau well bukan cuman di beauty pageant aja di entertainment juga seperti itu. Gue di Miss Indo itu ya Miss Indo terus gitu masuk jadi presenter juga gitu. Memang bener yang gue bilang gitu the competition is real. Cuman itu tadi sih gue makanya ngucap syukur. Ngucap syukur kayak Tuhan tuh pulihin dulu gue sebelum gue masuk ke entertainment. Dan juga buat gue ya kalo di pengalaman gue adalah gue ngucap syukur karena gue pelayanan. Gue pelayanan dari gue SMP. Jadi gue tuh punya komunitas yang dasarnya tuh ketuhanan gitu. Apa sih kayak istilahnya gue punya. Dari SMP nih? Dari SMP. Gue pelayanan tuh 2003 umur 12 tahun. Berarti ini ngejawab banget pertanyaan gue kenapa lu gak gila? Ya bener. Ya betul betul betul. Dari SMP. Karena ya tadi ngedengar cerita lu kalo misalnya lu gak pelayanan. Atau lu gak punya fondasi yang kuat atau gak temen-temen di. Mungkin bukan di sekolah tapi temen-temen. Gue punya komunitas lain. Betul komunitas lain yang nge support lu. Yang mungkin menyemangati lu yang mengingatkan lu. Kalo misalnya lu gak ada itu mungkin lu bisa gila kali. Bisa bener-bener. Dan gue mungkin bukan gila tapi gue jadi toxic sama diri gue sendiri. Karena bokap lu juga gak ada disitu. Nyokap lu juga gak tau ya mungkin sibuk juga dan lain-lain. Gue gak tau tapi lu sendiri kita sebagai anak umur 12-13 tahun. Kayaknya kalo mau curhat sama nyokap tuh kayaknya aneh banget gitu. Kayak orang tua tuh di umur-umur segitu tuh kayak berasa musuh gak sih sama kita. Kayak orang tua tuh gak akan pernah mengerti kita pada saat kita agak. Segen juga kali ya. Dan ya pada akhirnya kalo misalnya lu gak ada si komunitas ini. Gue pikir lu akan lu gila. Lu mungkin udah depres dan ya. Ya bener. Ya jadi ya maksudnya tadi gue ngucap syukur karena gue punya, gue pelayanan. Dari gue pelayanan dari sebelum gue masuk ke entertainment. Yang orang-orang kayaknya punya image punya gambar entertainment. Entertainment industry tuh glamorous terus kayak gila banget dan lain-lain. Ya that's true sih bener sih gak salah juga. Sampai mereka tau kita makan nasi kotak. Iya. Iya 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 iya. Kita mungkin kalian gak pernah ngerti gak pernah ngeh gitu ya. Bahkan seraisa seafgan makannya nasi kotak. Kalo di backstage. Kita mau tampil glamorous apa segala macem kayak udah cantik banget di atas panggung. Ke belakang nasi kotak. Ya jadi apa namanya. Jadi gue biarpun gue ada disitu gue kayak gini. Kayak misalnya soal kompetisi. Gue munafik kalo gue bilang gue gak ketakut. Misalnya kayak yang gue tau yang presenter yang di layernya gue. Itu siapa-siapa aja terus dipropos sama buat satu acara. Ternyata yang dapet dia. Gue munafik kalo gue bilang gue gak rasanya ya bukan gue. Ya bukan gue ya kan. Right. Itu ada. Tapi balik lagi. Karena gue ngucap syukur gitu. Gue ngucap syukur banget gitu. Tuhan tuh sayang banget sama gue. Gue dipersiapkan gue punya komunitas yang di gereja gitu ya. Jadinya ketika itu dateng gue tuh kayak di kepala gue di pikiran gue tuh kayak langsung kayak. Udah lah berkat orang masing-masing. Udah lah. Lo juga kadang ada satu acara yang dapet lo kok bukan dia. Ada juga kok hal-hal yang lo deal kontrak. Yang deal kontrak sama klien lo bukan dia. Itu berkatnya lo. Ini berkatnya dia. Udah lah jangan iri lah. Wow. Emang-emangnya lo mau. Gue tuh suka kayak kayak ngomong sama diri gue sendiri tuh kayak. Emang lo mau kalo lo dapet satu program atau lo dapet satu acara. Terus temen lo bukannya support lo. Malahan kayak nyinyirin lo. Malahan ngomongin lo. Enggak kan. Lo gak mau digituin sama orang kan. Ya udahlah. Berkat orang masing-masing. Ya udahlah gitu. Itu sih yang bikin. Jadinya gue menghadapi kompetisi di dunia entertainment. Di Miss Indonesia juga dengan kayak. Ya udah gitu. I have done my best. Kalo bukan buat gue. Ya berarti Tuhan mau ngasih yang lebih baik. Atau Tuhan menyelamatkan gue dari hal yang bukan buat gue. Wow. Itu hal yang sulit sih. Karena gue sendiri juga sangat insecure banget dulu. Dimana. You know. Ketika ada job. Dan job. Jobnya. Dia bilang gitu. Oh iya mereka lagi nyari nih. Ada optionnya. Optionnya dikasih tau lagi namanya. Iya. Sebel banget gak sih. Ada tiga. Dan lo salah satunya gitu. Gue yang kayak. Ya. Abis itu. Wah ternyata lo gak dapet dan. Yang dapet sih ini. Gitu ya. Gue langsung kayak. Gue ngerasa. Sebagai. Orang gagal. Saat itu juga. Gue ngerasa. Sebagai orang gagal. It's. Failure gitu. Tapi sekarang ini. Gue mungkin. Bisa berpikir. Kalau misalnya. Ya udahlah. Itu. Pertama. Rejeki emang gak akan kemana. Wah. That saying itu save my life a lot. Rejeki gak akan kemana. Yang kedua. Terserah Tuhan. Karena ini emang. Planning nya Tuhan gitu. Ini adalah rencana Tuhan. Nanti pasti ada waktunya juga. Kalau misalnya Tuhan. Dan. Mau ini. Rejekinya buat gue. Dan ini pasti buat gue. Kayak gitu misalnya. Dan. Yang ketiga. Yang paling sulit gue lakuin. Tapi gue lagi membiasakan. Lakuin. Adalah. Gue mendoakan orang tersebut. Yang mendapatkan job tersebut. Wow. Karena gue harusnya. Ikut bersuka cita. Karena dia yang mendapatkan job tersebut. Yes. It's very hard. It's very hard. You know. Gue. Gue ketika. Ketika bisa ngelakuin seperti itu. Itu kayaknya. Apa ya. Kayak. Ya. Itu gak merebut suka cita. Yang ada di dalam diri gue. You know. Gue juga ikut bersuka cita sama dia. Kayak gitu. Dan. I think. Ketika orang ngeliat. Diri lu itu udah mulai negatif. Akhirnya lu bakal atrak yang negatif juga ke diri lu. Tapi ketika lu bisa bersuka cita. Dan. Akhirnya suka cita pun akan atrak juga. Lu mungkin gak dapet job yang itu. Tapi lu dapet job yang lain. Iya. Karena untuk sebabnya energi lu. Vibes lu positif banget. Dan. You know. Orang tetap. But it's very hard to do. Karena. Reflek kita udah pasti ya kayak. Kalau kita tuh suka bilangnya sangkal diri gak sih. Sangkal diri itu. Kayak ya ego lu. Lu kesampingin. Iya. Lu ngikutin. Kalau kita bilang kehendak roh gitu. Oh. Kalau gue bilangnya ya. Ya. Ya itu dia kenapa itu terserah Tuhan gitu. Karena. Apa yang ada di dalam diri gue. Talent gue. Skill gue. Semuanya. Itu kan dari Tuhan. Jadi. Kalau misalnya Tuhan lagi emang butuh gue. Untuk. Make skill dan talent gue. Untuk sesuatu. Dan. Gue yang bakal maju. Cuman kalau misalnya lagi gak butuh. Yaudah itu masih. Dia adalah director. Direkturnya gitu. Dia direkturnya. Jadi suka-suka dia. Kayak. Dia adalah Tuhan. Dan lu gak. Iya. Dan beritahu gue tentang Miss World gitu. Ketika. Lu tahu. Lu yang. Dipilih sebagai hostnya Miss World gitu. Itu seperti. Disiarkan di. 186 negara. 186 negara ya. Really? 186. 186 deh kalau gak salah. Gue udah lupa deh. Makanya lu kayak. Ya. Gue sebel sih kenapa Miss World gak jaman sekarang ya. Yang sosmed udah gini kan followers bisa nambah banyak banget. Dulu belum ada tuh. Tuh kan gue jadi ngomongin followers. Gue Miss World tuh sebenernya itu juga. Itu juga. Apa ya. Gue kalau misalnya bilang itu juga. Itu salah satu tuh Dan. Salah satu contoh. Kalau Tuhan emang udah tetapin buat lu gak akan kemana-mana. Karena pada saat itu juga ada nama lain sebenernya. Di propos buat Miss World. Oke. Ada nama lain. Terus. Waktu itu gue tuh pas pertama dibilang gue buat opening. Talent show. Sama final. Final show. Eh terus tau-tau opening terus kita kan. Ya. Di Westin. Terus tau-tau buat final show dibilang bukan gue. Ya. Orang lain. Oke. Orang lain sama lo. Ya. Terus. Di tengah-tengah itu. Tiba-tiba orang lain ini. Gue lupa deh. Pokoknya. Kalau gak salah bikin video sesuatu. Bukan video yang gak-gak gimana sih. Cuman intinya. Orang Miss World ya dan orang Miss World. Agak tidak berkenan. Oh my goodness. Sama statement yang dia keluarkan. Oke. Akhirnya dia di takedown. Ganti. Yaudah yang gue lagi aja gitu. Yaudah Amanda lagi aja kalau gitu. Terus gue ketemu sama Steve waktu itu. Steve Morley. Si event directornya Miss World ya kan. Yang punya lah ini. Yang punya acara. Yang punya hajatan. Ketemu sama Steve. Yaudah ngobrol-ngobrol sebentar. Terus pokoknya Steve bilang kayak. Ya mau di negara manapun. Lo sebagai Miss. Lo tuh represent Miss World. Dan lo juga represent your country. Gitu. Karena lo dari Miss Indonesia. So ya please jaga. Yang integritas lo. Sebagai seorang Miss Indonesia. Yang lo mau wakilin negara lo gitu. Yaudah cuma diomongin gitu doang. Dan yaudah. Terjadilah kita berdua dan berempat. Sama hostnya Miss World. Ya. Gitu. Itu juga satu apa ya. Kayak itu dia yang gue bilang gitu. Kalau Tuhan emang tetapin buat lo. Gue tuh jujur waktu. Di saat manajer gue bilang. Gak jadi gue. Gue tuh ngedown banget loh. Kayak. Ya masa cuman. Soalnya opening show cuman disiarin di Indo kan. Yang disiarin ke internasional tuh. 186 negara itu yang final show. Itu yang final show kan. Gue tuh kayak. Gue pikir ini bakal jadi satu apa ya. Kayak lompatan besar gitu kan. Terus nyata enggak. Gue tuh ngedown banget loh disitu. Terus. Yaudah. Gue ngedown. Jujur gue ngedown. Ya gue nangis lah. Gue doa sama Tuhan. Gue nangis gitu kayak. Kenapa ya Tuhan gitu. Gue salah dimana ya. Gue masih kurang ya gitu. Gue gak ngelakuin. Kayak selama ini mungkin belum bagus kali ya gitu. Terus ternyata. Tuhan kasih. Itu. Dan lucunya. Di hari sebelum gue meeting sama Steve. Renungan pagi gue. Ya saya yang 41 at 10. Yang. Aku akan menggenggam. Menggenggam tanganku. Dengan tanganku. Dengan tangan kananku. Dan memberi kemenangan. Ya. Udah itu aja gue pegang. Ketemu sama Steve. Terus kayak 2-3 hari kemudian. Akhirnya manajer gue bilang. Oke. Jadi manda lagi gitu. Di final show. Itu juga salah satu karya Tuhan gitu. Kayak. Yang bener-bener. Gue kayak ngerasa. Kemarin itu Tuhan bilang. Bukan gue. Tuhan cuma pengen ngetes hati gue doang. Kayaknya gitu. Wow. Cuman kayak pengen ngetes aja. Gue tuh bakal meresponnya seperti apa sih. Gue akan merespon dengan cara yang baik atau tidak sih gitu. Right. Cara yang salah sebenernya seperti apa? Kalau misalnya ya. Kalau misalnya menurut lo cara yang salah gitu. Menurut gue. Kecewa. Kecewa sama Tuhan marah. Complain yang murmuring gitu. Complain yang menyalahkan Tuhan. Buat gue tuh cukup respon yang salah sih. Dan pada saat itu yang gue lakuin. Gue sedih. Tapi gue bilang sama Tuhan. Tuhan gue sedih. Gue pengen. Tapi Tuhan gak kasih. Why? Gue kayak anak yang merajuk sama bapaknya. Kalau pada saat itu yang gue lakuin adalah kayak. Ya mungkin kayak. Gue punya anak gitu. Lo juga punya anak. Lo tau mungkin kayak. Kalau anak lo nge-ngek pengen mainan. Tapi lo gak kasih dulu. Anak lo kan kayak. Daddy. Aduh. Aduh kenapa gak dikasih. Tapi kalau misalnya dia. Kalau misalnya dia tantrum ya. Maksudnya kalau misalnya dia udah mulai marah. Iya. Nah makanya kan responnya. Kayak gue bilang kan. Kalau mungkin kalau gue marah sama Tuhan. Gue menyalahkan Tuhan. Gue komplain yang murmuring. Yang menggerutu. Mungkin ya Tuhan gak kasih juga gitu. Gue ngeliat Tuhan mau ngetes. Respon gue sih. Berkat itu. Gue siap gak terima. Tanggung jawab yang besar itu. Nama asli gue Bontot. Gideon tuh nama Baptis. Serius gue. Serius. Di KTP Bontot. Jadi gue tuh. Sama kayak mana dibully juga. Jadi ST, SMP kan. Belum absen kan. Bontot gitu. Terus guru kan bilang. Gue angkat tangan. Jangan pakai nama samaran. Gitu kan. Nama saya Bontot Bu. Bohong kamu. Bontot Bu. Bohong kamu. Siapa nama asli kamu. Bontot Bu. Ya kan. Nama Bontot ya kan. Do dias Go. North India Mari university. Roku이� копio key.